Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Semua jelas sangat kaget nantinya melihat hal ini Jepang akan sengaja mengalah ke Indonesia demi hindari Korea Selatan di babak 16 besar Kisah peratama arhan diabaikan Tokyo Verde dan dihujani kritik busuk netizen kini jadi salah satu jagoan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Awas timnas Indonesia bisa jadi lumbung gol jika blunder Jepang adopsi permainan menyerang Manchester City Begini bocorannya Piala Asia 2023 jelang duel timnas Indonesia vs Jepang Shintai Yong Mode Santai Moriasu Panas Dingin Media Malaysia menghilang setelah hina timnas Indonesia Sempat minta maaf ke supporter skuad Garuda Semua jelas sangat kaget nantinya melihat hal ini Jepang akan sengaja mengalah ke Indonesia demi hindari Korea Selatan di babak 16 besar Dengarkan baik-baik video ini karena saya akan bongkar semuanya yang akan menguntungkan timnas Indonesia nantinya Jepang menghadapi situasi sulit setelah kekalahan melawan Irak di match day kedua Piala Asia 2023 Dan pertandingan terakhir melawan timnas Indonesia menjadi ujian krusial Meski Indonesia meraih kemenangan melawan Vietnam di match day kedua grup D Piala Asia 2023 Jepang memiliki peluang lebih besar untuk menang karena kekuatan pemainnya Namun Irak yang hampir pasti menjadi juara grup membuat Jepang harus berpikir strategis Sebagai peringkat dua, Jepang berisiko bertemu Korea Selatan di babak 16 besar yang diprediksi akan memimpin grup E Meskipun spekulasi muncul bahwa Jepang mungkin ingin kalah melawan Indonesia untuk menghindari Korea Selatan Profesionalisme mereka dan semangat fair play dalam Piala Asia 2023 menunjukkan bahwa mereka tetap akan berusaha meraih kemenangan Apalagi sebagai peringkat tiga terbaik, mereka bisa menghadapi Qatar yang pernah mengalahkan mereka di Piala Asia 2019 Dan soal wacana timnas Jepang akan mengalah lawan Indonesia, pelatih Haji Memoriasu mengisyaratkan hal itu tidak akan terjadi Turnamen belum berakhir, kita harus bersiap untuk meraih kemenangan di laga melawan Indonesia Kata Haji Memoriasu, usai kalah dari Irak Tapi menurut saya ini jelas omong kosong belaka dari Jepang Apa iya mereka nekat mengalahkan Indonesia terus beresiko ketemu Korea Selatan di babak 16 besar? Jelas itu keputusan sangat bodoh Sekarang begini, kalau Jepang mau juara Piala Asia, harusnya mereka mengalah ke Indonesia Saya jadi pelatih Jepang ya mendinga lah dan ketemu Qatar aja lah di 16 besar Kisah pertama Arhan diabaikan Tokyo Verde dan dihujani kritik busuk netizen Kini jadi salah satu jagoan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Masuknya nama pertama Arhan ke dalam daftar skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 Sempat menuai banyak kritik busuk netizen Pasalnya, pemain asal Blora itu hampir tidak pernah bermain di bekas klubnya, Tokyo Verde Sejak bergabung dengan klub Jepang, Tokyo Verde pada 2022 lalu, ia hanya mencatatkan 256 menit bermain Diabaikan Tokyo Verde selama 2 tahun membuat performa Pratama Arhan menurun Terlihat di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu, Pratama Arhan bermain kurang apik Aksi bertahan dan tusukan yang biasa ia tampilkan tidak terlihat sama sekali Akibat penurunan performa yang signifikan tersebut Para pencinta sepak bola tanah air sangat menyayangkan keputusan Sintai Yong yang membawanya di Piala Asia 2023 Menurut mereka, nama Saino Patinama sudah cukup untuk mengisi posisi kiri pertahanan timnas Indonesia meski begitu Sintai Yong tetap kukuh pada pilihannya dan melihat ada hal spesial dari Pratama Arhan Selain itu, pelatih asal Korea Selatan itu juga berusaha untuk tetap menyalakan api semangat Pratama Arhan Dan berusaha untuk tidak membiarkan bakatnya mati Jadi saya sengaja pilih dia untuk masa depan sepak bola Indonesia juga Kata Sintai Yong tentang pemanggilan Pratama Arhan ke timnas Indonesia Awas timnas Indonesia bisa jadi lumbung gol jika blunder Jepang adopsi permainan menyerang Manchester City Begini bocorannya Awas timnas Indonesia, Jepang bakal mengadopsi permainan menyerang Manchester City pada laga terakhir fase grup D Piala Asia 2023 Peringatan ini harus bisa diantisipasi Sintai Yong jika mereka ingin menjaga peluang lolos ke babak 16 besar Strategi permainan yang akan ditampilkan Jepang ketika menghadapi timnas Indonesia dibocorkan Hiroki Ito Back kiri yang menjadi starter di dua pertandingan melawan Vietnam dan Irak menuturkan Bahwa samurai biru bakal mengoptimalkan skema menyerang seperti Man City Artinya timnas Indonesia harus mewaspadai pemain yang beroperasi di wilayah sayap lapangan Karena pemain yang menempati posisi tersebut dikenal memiliki kecepatan, keterampilan dribbling, dan ketangkasan yang tinggi baik dalam melakukan umpan akurat maupun mencetak gol Saya percaya bahwa jika kita menunjukkan koordinasi yang telah kita perdalam melalui pelatihan Kita secara alami akan menciptakan peluang untuk mengambil keputusan, kata Hiroki Ito Bahkan jika saya stagnan, saya bisa menyalip dari belakang atau membuka ruang Itu adalah sesuatu yang telah saya kerjakan dalam latihan Jika saya bisa melakukan ini dalam pertandingan, saya pikir kemampuan mencetak gol saya akan meningkat Berjanji pungkasnya Piala Asia 2023 jelang duel timnas Indonesia vs Jepang Sintai Yongmode Santai Moriasu Panas Dingin Timnas Indonesia akan bertanding melawan Jepang pada babak penyisihan grup D Piala Asia 2023 Kedua tim akan berung di Althumama Stadium Rabu 24 Januari 2024 Menariknya pada minggu terjadi momen unik terkait persiapan tim Timnas Indonesia tidak menggelar latihan di lapangan di hari tersebut Mereka justru menghabiskan waktu di gym di hotel tempat mereka menginap untuk mengembalikan kondisi fisik pemain Sintai Yong baru akan memimpin latihan tim pada Senin dan Selasa ini Sementara itu pada sesi latihan minggu, pelatih Jepang, Hajime Moriasu, menggelar sesi diskusi sebelum latihan Menurut laporan Sponichi, agenda ini berjalan panas saat pemain diminta memberikan evaluasi setelah kekalahan dari Iraq Di masa lalu pertemuan tersebut sering diakhiri dengan ceramah dari para pelatih Anomali juga terjadi karena Jepang menggelar latihan tertutup di lapangan Kondisi ini jadi sinyal bahwa mereka akan benar-benar habis-habisan untuk melawan skuad Garuda Apalagi kekalahan mengejutkan atas Iraq jadi momen Jepang masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan Selain itu pasukan Sintai Yong dalam semangat tinggi setelah sukses mengalahkan Vietnam Dan membuka kans untuk lolos ke babak selanjutnya Setelah tidak dianggap sekarang panas dingin seperti ketakutan pelatih Jepang menjelang lawan Indonesia Media Malaysia menghilang setelah hina Timnas Indonesia sempat minta maaf ke supporter skuad Garuda Sebelumnya Malaya Goal melalui akun at Malaya Goal meledek Timnas Indonesia yang kalah terus-menerus jelang Piala Asia 2023 Akun tersebut memprediksi Timnas Indonesia akan menjadi lumbung gol di Piala Asia 2023 Jika memandang secara realistis Indonesia tidak akan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan menjadi lumbung gol di fase grup Mungkin Indonesia main di Piala Asia hanya sekadar memberi hiburan di saat pemain bosan berlatih dan bermain di match day Tulis Malaya Goal terus maju Harimau Malaya Bakal jadi King ASEAN di dunia nyata bukan di dunia maya lanjut media tersebut Namun fakta di lapangan bertolak belakang Timnas Indonesia menjaga peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 setelah menang 1-0 atas Vietnam Sementara itu Timnas Malaysia sudah dipastikan rontok di fase grup Piala Asia 2023 setelah kalah di dua laga awal grup E Hasil tersebut membuat akun at Malaya Goal mendapat bulan-bulanan dari netizen Indonesia Mereka pun meminta maaf kepada supporter Timnas Indonesia melalui stories Instagramnya at Malaya Goal Niat kami hanya bercanda saja tetapi tidak sangka warga Indonesia memandang serius stories Yang saat itu kami unggah tulis at Malaya Goal di stories mereka Tak lama setelah unggahan itu akun at Malaya Goal tak lagi ada dalam penelusuran